Halo teman-teman, jadi saya lanjutkan video saya sebelumnya yang tentang pemakaian oli sesat di foto saya di Yamaha Bison jadi hari ini saya nyari perburuan oli sesat perburuan oli sesat di mana saya ingin beli oli yang tahan lama, long drain dan ini sudah terkenal banget katanya di kalangan para long drainers gitu ya atau pemakaian oli dengan jangka yang panjang nah saya pas kini ini di daerah Antasari, Jakarta Selatan saya melihat sih koleksi oli apa aja yang ada di sini, dan ini katanya curah jadi bisa jauh lebih murah dibanding lo beli oli botola oke langsung aja kita cek jadi ada oli kendal ada nih, cuma ini 5W 30, jadi encer banget, terus ini ada ATF juga ada Roret, nanti saya akan beli Roret nih, tadi seliternya itu ada Rp 40.000 nah disini juga ada koleksi oli botolan, ada Fastron Diesel ada Fastron Gold, Fastron Techno yang hijau ada juga, ATF dan segala macem, Shell ada nah ini total Quartz sih, gue pengen sih cuma, kayaknya gue nyari yang curah aja deh coba beli yang itu aja deh, yang Fastron yang itu ya, yang hijau yang rumah yang curahnya aja iya iya nah nah, gue akan beli, disini juga ada Meditran ya Meditran SX, segala macem cuma gue gak ganti disini karena lagi, bareng sama temen gue tuh naik Vario motor gue, Yamaha Bison, si Edward lagi gak dibawa, jadi sekarang pengen beli aja nanti gantinya gue bakal ganti di rumah nah koleksinya banyak juga nih, dia udah terkenal juga kok selain beli Fastron yang hijau, gue juga beli Pertamina Roret nih bro nah ini tujuannya untuk ngisi oligardan Matic gue ya, gue kan punya juga Honda Beat di rumah ya jadi gue beli juga nih, setengah liter doang sih ini untuk oligardan Matic bisa kan ya? iya 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 dah lah nah ini, untuk oligardan Matic gue beli yang Roret nih 20.500, setengah liter lumayan banget oh ada oligard juga total quartz, Fastron Gold ada Atnok juga Atnok cuma yang Voyager nih, yang botolan ini oligard legendaris juga nih, bagus banget kan ini oligard coba belum sempet pake sih, oligard emang kemasannya begitu plastik ya karena belinya curah berapa itu mas? sliter nya? 50 ya untuk yang Fastron hijau 50.000, untuk Fastron Gold ada lagi itu harganya 70.000, beda 20.000 cuma kalo untuk Yamaha Bison, kalo pake Fastron Gold itu selip karena dia ada kandungan yang ga boleh dipake di motor motor kopling gitu wah ini ada Prima XP juga tuh Prima XP yang Rp10.40, udah lama banget ada Meditran SC Prima XP juga ada Rp45.000 lumayan lah itu keracunan juga pake Vario, dia beli yang Fastron warna gold ya, botolnya gold saya nya itu kalo yang gold itu 5W Rp30.000 dengan harga Rp70.000, kalo yang botolannya berapa mas? Rp45.000, oh bedanya separuh ya tapi kalo Rp0.8 berapa tuh jadi? Rp60.000, oh beda 10 dik enak kalo punya motor Matic nah itu pake Vario yang itu tuh siram doang anjir oke kayaknya recommended ya beli sini oke, bayar dulu, bayar dulu temen-temen, jadi udah liat tadi gua tadi beli oli dimana di Express Auto ya Auto Express apa apa ya tadi? ini ada bomnya nih Express Jaya Motor jadi di lokasi di Antasari dia jual oli-oli curah nah disana lu bisa beli oli-oli yang memang biasa dipake di mobil gitu tapi ga jarang juga sih temen-temen yang pake motor itu beli disana jadi gua beli apa aja, langsung aja kita liat yang gua beli nih ini yang gua beli ya oli-oli yang gua beli ini gua beli Fastron 10 A40 ini Fastron hijau ya yang biasa kita sebut Fastron hijau itu 2 liternya Rp100.000 jadi 1 liternya Rp50.000 nah kalo misalnya di retailnya itu yang pake botol ya pake botol normal itu harganya sekitar sekarang udah Rp80.000 sampai Rp90.000 dan gua juga disini beli Rp10.000 dan gua juga disini beli Rp10.000 Pertamina Rp10.000 ini adalah oli-oli garden untuk motor atau mobil nah gua beli kebetulan untuk si Honda Beat tuh jadi beli juga sekalian lah gua beli setengah liter doang tuh setengah liter biar ga banyak-banyak itu Rp20.000 nah ini dia yang gua beli pake plastik gini kemasannya ya namanya juga oli curah ya ini untuk Fastron warna kayak gini dan ini yang Rp10.000 karena ini sayangnya Rp80.000 jadi kental tuh karena si Edward juga udah kurang lebih 2.000 km nih belum ganti oli dan kayaknya udah harus diganti juga oli-nya jadi langsung aja kita tuang nih Pertamina Fastron hijau pake kita takar dulu nanti di takaran oli-nya gitu ya takaran oli-nya gitu ya nanti kita takar dulu terus kita tuang kesini sebelumnya kita drain dulu oli-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lagi tuang oli-nya kita biarin dulu sekitar 5-10 menit atau mungkin setengah jam ya supaya bisa turun semuanya supaya oke lagi nah karena dia mahabison ini ya dia penyakitnya adalah walaupun kita udah pake oli bagus tapi dia biasanya emang uap oli-nya gitu nah ini oli-nya udah hitam ya ini tadi oli-nya udah hitam udah harus diganti emang jadi setelah kita udah drain-nya udah gua tutup juga lubang oli-nya di bawah langsung aja kita isi tadi udah gua pindahin kesini ya ini oli gua sebelumnya yaitu oli Daihatsu juga ini base-nya sama sama PFT yang ijo 10 dan 40 juga APS-E ini kemarin gua beli lagi diskon ya sekarang udah ga diskon lagi makanya gua beli yang curah cuma 50 ribu masing-nya kemarin gua lupa bahwa ini karena katanya sih lebih bagus kalo misalnya lu beli oli curah itu lebih bagus belinya pake kemasan kayak gini kemasan bekas oli jadi dia lebih aman ga kecampur sama plastik ini pake corong buatan karena corong oli gua lagi hilang ga tau gua males belinya ya nah ini kayak oli baru kan tuh coba kayak gini coba lihat gua kesini belum enggak kafti banget ada rayunya sih kan udah kemarin ini selesai metric aku pakai kalau yang terbuka kalau dia minta bikin dulu supaya tinggal dipakai sama orang-orang yang menaka kayak memang memang seoyah lagi yang mengasak sama yang laku Jadi gue sekarang pengen bahas tentang oli curah ya Karena kemarin kan terlalu terbulu-bulu tuh Gue belinya juga gak bawa action cam kemarin Jadi ini sekarang gue pengen ngasih sedikit review Impresi saat berkendaranya Pakai oli curah ya Oke let's go Bersama si Edward Jadi kemarin udah gue tuang Udah gue tuang di motor ini Pertamina Fastron Techno yang seliter Itu dengan harga Rp 50.000 ya Karena retailnya harganya itu sekitar Sekarang udah Rp 70.000 Eh gak lebih-lebih Sekarang udah Rp 90.000-an malah ya Seliternya itu yang Pertamina Fastron Techno yang hijau Yang Rp 10W 40 Dan disitu dijual dengan harga Rp 50.000 aja gitu Wow lumayan juga emang kasnya Dengan ngurangin apa namanya itu Ada botolnya ya Ada botolnya dan juga ada berbagai macam sticker Yang bikin dia mahal mungkin ya Kalau kemarin kan curah aja Nah untuk impresinya yang gue rasain Di 20km pertama Enggak ada yang berbeda dengan yang gue rasain sebelumnya Saya pakai yang botolan ya Enggak ada bedanya Untuk tarikan awal tetap cukup impressive ya Gue suka sama oleh-oleh PCMO atau Pasengger Car Motor Oil ya Itu adalah istilah gitu ya Untuk oli mobil Kalau HDO kan heavy duty engine oil Itu untuk mobil-mobil diesel Biasanya mesin diesel Nah gue suka pakai PCMO ini emang dia lebih ringan Lebih ringan dan juga gak berat gitu ya Di putaran bawahnya Karena biasanya oli-oli diesel itu dia agak berat di putaran bawahnya Karena rata-rata oli diesel itu kental emang sih Kental-kental gitu ya Minimal 15W 40 Nah kalau ini kan 10W 40 Jadi agak sedikit lebih ringan di mesin Nah cuma kekurangannya Oli ini di motor Terutama motor yang memang spesifikasi olinya ini 20W, 50W Kekurangannya itu ada di Dia mesinnya jadi gak senyap pas pakai oli 15W atau 20W Seperti pakai oli standarnya Bison misalnya yang 20W, 50W Ini juga karena mungkin Clapnya juga sih Clap motor gue yang udah agak renggang Dan tensioner-nya juga yang udah mulai awus ya Tapi overall memang pakai oli PCMO ini cukup enak Gak begitu beratin mesin Dan pastinya Tenaga juga di putaran bawah lebih enak Jadi cocok buat stop and go Buat kalian yang demen stop and go ini cocok banget Dengan harga Rp 50.000 ya worth it banget sih Bisa kalian pakai sampai lebih dari 2.000 km Tapi kemarin gue karena motornya juga udah cukup tua Jadi lebih gampang nguap Jadi di 1.800 km kemarin udah nguap cukup banyak Jadi langsung gue drain aja langsung gue kosongin Jadi ya kira-kira kayak ginilah Nah itu dia bro Review-nya buat kalian yang pengen Pakai oli seperti ini Pastikan Spesifikasinya cocok dulu ya Karena kalau spesifikasi gak cocok Itu nanti bakal bikin koplingnya jadi selip Nah itu yang paling penting sih Jangan sampai koplingnya selip Karena kalau udah selip itu Bakal gak enak gitu ya dibawanya Contohnya ada beberapa oli yang Gak boleh sertifikasinya itu kayak ada Tulisan ILSAK GF5 Terus ada EC berapa gitu Terus ada BMW apa gitu ya Pokoknya ada beberapa sertifikasi yang gue gak inget semua Cuma yang gue paling inget tuh ILSAK ya ILSAK itu gak bisa dipakai di motor dengan kopling basah Kayak Bison ini Kopling yang kerendam Jadi dia bisa dipakai di motor Matic Motor Matic memang udah bisa semua Udah bisa pakai oli-oli sesat gitu ya Kalau oli-oli udah bisa dia pakai semua Cuma kalau di motor yang koplingnya kerendam kayak gini Memang harus agak sedikit dikasih perhatian Karena gak semua oli bisa dipakai di motor kayak gini Dan perhatikan juga saya-nya Ini gue karena nekat aja gitu ya Pakai saya 10W 40 Sebenarnya memang lebih cepat nguap Cuma enak buat dipakai di stop and go Atau di perkotaan ya Sebaiknya sih kalau memang kalian pengen Enak buat jalan jauh Gak cepat panas Terus juga gak peduli sama stop and go itu oli diesel Dengan spesifikasi minimal 15W 40 itu udah enak banget Ya Oke itu aja bro Sedikit review dari gue bersama si Edward Bison Gue juga punya blog di indoret.com Buat kalian yang pengen lihat-lihat mengenai tulisan gue Langsung aja main-main ke indoret.com Oke bro Thank you banget yang udah nonton Ini dia sedikit review Tentang pemakaian oli sesat Pastron Tekno hijau Yang berkali-kalinya di Yamaha Pistolan Oke Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dan See you Bye 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya